Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Al-Fiyah bin Malik, Taudih, Wabayan, itu dengan membaca syarah dari Syekh Sa'id Al-Yafi'i, Hafiz Allah Ta'ala. Kita masuk di pembahasan hari ini, Alhamdulillah, itu sudah langsung masuk tahap kedua, Al-Mu'rob dan Al-Mabni. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin, wa'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin. Quala mu'allif al-mu'rarbu wal-mabni. Qala nabin rahimahullah wal-ismu minhu mu'rarbu wal-mabni Lisyabahin minal hurufi mudni. Baik. Kata balau al-mu'rab wal-mabni Mu'rab dan mabni Ini pelajaran penting Tentunya dalam nahu Cuman Alhamdulillah pelajaran ini Bukan hal yang asing bagi kita Yang sudah sampai buku Al-Fiyah Karena untuk ke-Al-Fiyah Banyak buku-buku yang kita Lewati Banyak Jadi ini bukan lagi pembahasan yang asing Mudah insya Allah Kata balau al-Rahimahallahu ta'ala Di bait yang ke-15 Wal-ismu Walismu minhu mu'rabun wa mabni Lishabahin minal hurufi mudni Masya Allah Isim, diantara isim Kata diantara Itu saya ambil dari kata Minhu Dari kata apa? Minhu Iya, diantara isim Itu Mu'rabun wa mabni Ada yang mu'rab Dan ada yang Mabni Ada pula yang Mabni Seperti biasa Dalam takbir Ibu Nur Hisham Yang beliau jelaskan dulu Bahwa Kalau didahulukan mu'rab Berarti itu asal Kalau dibelakangkan mabni Berarti itu cabang Kan beliau bilang isim Di antaranya ada yang mu'rab Dan ada pula yang Mabni Berarti asal daripada isim apa? Mu'rab Kemudian Mabni Beda kalau fi'il Terus boleh jelaskan disini Yang menariknya Boleh jelaskan Sebab Mabni Nya isim Sebab Mabni Nya isim Itu selain itu Li Li disitu Tak lili Sebabnya Makanya di terjemahan Saya artikan Karena Kenapa saya artikan Karena Bukan untuk Karena disitu Bermakna Sebabnya Jadi Mabni Li sabahin Minal hurufi mudini Karena Kemiripannya Yang mudini Dengan huruf Kemiripannya Yang dekat Dengan huruf Mudini Adana Mudini itu dari kata apa? Adana Tau adana Dekat Kemiripannya dengan dekat Dengan huruf Itu dia Dari sini nanti Kita bisa dapat Faedah Kalau ada isim Mabni Pasti dia mirip Dengan huruf Sebagaimana nanti Sebagaimana yang kita tahu Di pembahasan isim Ada isim yang tidak bertanwin Karena mirip Dengan fiil Kembali itu kan Sekarang Ada isim Mabni Karena mirip Dengan huruf Ini alasan yang Paling bagus Ya terkait dengan Isim yang Mabni Kita baca syarahnya Kuala syarah Hafizallah Al ismu Ala thalasa Aqsam Al awal Ismu Mutamakin Fil ismiyati Yusamma Mutamakkinan Amkana Wahada Alladhi Lam yushbihi Al fi'la Walam yushbihi Al harfa Al tani Ismu Ashbaha Al fi'la Yusamma Mutamakkinan Lianna Lam yushbihi Al harfa Walam Naqulu Amkana Lianna Ashbaha Al fi'la Wahada Hual Mamnu' Minas Sorfi Al thalis Ismun Mabniyun La yusamma Mutamakkinan Walamutamakkinan Amkana Min Babin Aula Lianna Ashbaha Al harfa Wahada Hual Muraduhuna Mantap Ini Bagus sekali Kita tidak dapat Di Ibn Akhil Pembahasan yang Belum sebutkan ini Ini sisi lain Kata belum Al ismu Ala Salah Sati Aksam Itu sebelum Belum menyebutkan Isim itu Mu'rob Atau Mabni Belum sebutkan dulu Isim itu terbagi Tiga ternyata Pertama Ismun Mutamakinun Fil ismiya Ada isim Yang mutamakin Dalam Keisimannya Apa itu Isim yang mutamakin Dalam keisimannya Sebentar Wa Yusama Mutamakinan Amkan Dan dinamakan juga Mutamakin Amkan Apa itu Mutamakin Amkan Kita sementara Akan bisa artikan Wahada Ladi Yusbihu Wahada Ladi Lam Yusbihil Fi'la Walam Yusbihil Harfa Inilah isim Yang tidak Menyerupai Fi'il Tidak pula Menyerupai Fi'il Dibilang Isim Mutamakin Amkan Maksudnya Apa itu Isim Mu'rob Bertanwin Itu namanya Mutamakin Amkan Karena ada disana Mutamakin Tapi tidak Amkan Yaitu Mu'rob Tapi tidak Bertanwin Maksudnya Jadi Mutamakin Amkan Ini adalah Mutamakin Amkan Mu'rob Tanwin Dia Mu'rob Karena tidak Menyerupai Huruf Dia bertanwin Tidak Menyerupai Fi'il Kan begitu Jadi ini Begitu Bisa paham Ini Yang belum Bilang Jadi ada isim Dibilang Mutamakin Amkan Apa itu Mutamakin Amkan Tidak Menyerupai Fi'il Tidak Menyerupai Huruf Berarti Mutamakin Amkan Itu adalah Mu'rob Bertanwin Dari mana Kita bilang Kata Mu'rob Tidak Menyerupai Huruf Dari mana Kita bilang Bertanwin Tidak Menyerupai Fi'il Karena Kalau Menyerupai Huruf Maka Mabni Kalau Menyerupai Fi'il Maka Apa Hukumnya Kalau Menyerupai Fi'il Apa Hukumnya Mu'rob Tapi Tidak Bertanwin Anda Paham Yang saya Ngomong Ini Ini Bagus Sekali Jadi Ada Isim Mutamakin Amkan Kapan Isim Mutamakin Amkan Lihat Wahadalladhi Lam Yusbihil Fi'il Walam Yusbihil Harpa Inilah Yang Tidak Menyerupai Fi'il Artinya Bertanwin Karena Tidak Menyerupai Fi'il Dan Tidak Menyerupai Huruf Artinya Mu'rob Tidak Mabni Dipaham Ini Bagus Ini Pembahasan Ini Isim Namanya Mutamakin Fi'il Ismi'ah Dan Dinamakan Dengan Mutamakin Amkan Yang Yang kedua Yang kedua Ismun Ashbahal Fi'il Ada Isim Yang Menyerupai Fi'il Apa Namanya Yusamma Mutamakinan Sampai Situ Bukan Mutamakin Amkan Ini Dinamakan Mutamakinan Apa itu Mutamakin Tadi yang Saya bilang Kalau dibilang Ini isim Mutamakin Apa artinya Mu'roh Mu'roh Ini isim Menyerupai Fi'il Berarti Ini adalah Isim Apa Isim Mu'roh Ini adalah Isim Yang Mu'roh Isim Yang Mu'roh Kenapa Kita bilang Isim Mutamakin Karena Dia tidak Menyerupai Huruf Karena Kalau Menyerupai Huruf Jadinya Apa Mabani Terus Walanakbulu Amkan Tapi kita Tidak Bilang Amkan Tidak Boleh Kita bilang Mutamakin Amkan Kenapa Kita tidak Bilang Amkan Li'annahu Asbhal Fi'il Karena Dia Menyerupai Fi'il Jadi kita Bilang Mutamakin Amkan Kalau Genap Tidak Menyerupai Isim Huruf Dan Fi'il Iya Wahadahual Mamnu Minasara Perhatikan itu Dan Inilah Yang Terhalang Dari Tanwin Jadi Kalau Kata Tidak Bertanwin Antum Bilang Isim Mutamakin Apa Artinya Isim Mutamakin Isim Mu'rob Saja Mu'rob Saja Tapi Kalau Dia Bertanwin Mu'rob Bertanwin Antum Bilang Mutamakin Amkan Ini istilah Masya Allah Mutamakin Amkan Kita sudah Tinggi Sekali Dalam Istilah Ini Terus Yang ketiga Ada namanya Ismun Mabani Yun Ada namanya Isim Mabani Kalau ini apa namanya Layu Sam Mamutamakin Karena Tidak Murup Tidak Murup Walamutamakin Amkan Apalagi Mimbabi Aula Lebih-lebih Lagi Karena kan Namanya Mabani Pasti Tidak Bertanwin Otomatis Tidak ada Isim Mabani Itu Tidak ada Di sana Yang namanya Isim Mabani Bertanwin Tidak Bisa paham Saya bilang Gini Makanya Dia bilang Gini Kalau tidak Dinamakan Mutamakin Otomatis Tidak dinamakan Apa Mutamakin Amkan Kan Tidak mungkin Bertanwin Tidak mungkin Apa Bertanwin Li'anahu Asbahal Harpa Karena dia Menyerupai Siapa Karena dia Menyerupai Huruf Karena dia Menyerupai Huruf Dan inilah Yang diinginkan Disini Inilah Yang diinginkan Disini Tadi Wama Bani Lisyabahin Minal Hurufi Mudini Aduk Aduk Paham ini Lisyabahin Mudini Mudini Itu Naat Yang dipisahkan Dari Manutnya Asalnya Lisyabahin Mudinin Minal Minal Hurufi Itu Naat Yang diakhirkan Karena Jermajur Bisa Memisahkan Dimaafkan Memisahkan Antara Naat Dan Manut Dimaafkan Makanya Saya terjemahkan Tadi Apa Tadi Karena Kemiripannya Yang Dekat Lisyabahin Mudini Minal Hurufi Alhamdulillah Disini Antum Maksudnya Saya ingin Katakan Bahwa Dalam Terjemahan Itu Harus Ditahu Mana Yang Dikedepankan Mana Yang Diakhirkan Dari Mana Kita Tahu Itu Dari Kedudukan Iqraf Artinya Kalau Antum Paham Kedudukan Nahwung Insyaallah Secara Otomatis Antum Akan Tahu Cara Menerjemah Itu Tidak Bisa Dipisahkan Itu Tidak Bisa Dipisahkan Tapi Kalau Tahu Iqraf Susah Untuk Menyambungkan Terjemahannya Jelas Ini Alhamdulillah Berikutnya Masyaallah Rosmudalik Iya Rosomnya Apa itu Rosom Bagannya Pohonnya Pohonnya Ini Berarti Isim Itu Ada Mutamakin Ada Goyr Mutamakin Mutamakin Terbagi Dua Mutamakin Amkan Goyr Amkan Ini Bagus Sekali Ada Mutamakin Amkan Ada Mutamakin Goyr Amkan Kemudian Mutamakin Amkan Begitu Langsung Mutamakin Amkan Al-Mu'rob Al-Munsorif Kemudian Mutamakin Goyr Amkan Al-Mamnu' Minasoraf Kemudian Goyr Mutamakin Wal-Mabni Otomatis Kalau Goyr Mutamakin Pasti Goyr Amkan Ya kan Makanya Dibilang Goyr Mutamakin Pasti Mabni Tidak perlu Dibilang lagi Goyr Mutamakin Amkan Tidak perlu Alhamdulillah Lanjut Sama Sama Kala Wal-Ismu Minhu Mu'rabun Wa Mabni Ay Minhu Al-Mu'rabu Wa Minhu Al-Mabni Wal-Aslu Fil-Asma'i Fil-Asma'il Iqra'bu Wal-Bina'u Far'un Wa Yakun Assualu Anil Far'i Walaysa Anil Asli Fassualu Limadha Bunya Ma Bunya Minal Asma'i Wal-jawabu Bunyat Hadhi Al-Asma'u Limushabahatihal Harfa Masya Allah Sampai situ Ini bagus sekali Isim Di antaranya ada yang Mu'rab dan Mabni Yaitu Minhul Mu'rab Paham ini terjemahannya Di antara isim Ada yang Mu'rab Wa Minhul Mabni Dan di antara isim Ada yang Mabni Kemudian Belum berkata Al-Aswal Aslu Fil-Asma'il Iqra'bu Asal Dalam Isim Itu Mu'rab Asal Dalam Isim Itu Mu'rab Wal-Bina'u Far'un Mabni Itu Cabangnya Wayakunus Su'alu Anil Far'i Ini kita Diajarkan Dan Pertanyaannya Itu Kapan Apa itu Far'atnya Apa itu Cabangnya Jangan menanyakan Yang asal Kan asal Pasti lebih banyak Kalau antum Bertanya Apa saja isim Mabni Itu cara Antum bertanya Jangan bertanya Apa saja isim Mu'rab Otomatis Susah Dijawab Dikarenakan Namanya Dia Asal Pasti Terba Terbanyak Yang sedikit Itu selalu Far Cabangnya Cabangnya Jadi Maka Wayakunus Tual Jadilah Pertanyaan Kita Anil Far'i Tentang Cabangnya Ini Makanya Penulis Hanya Mengatakan Dia Mabninya Karena Apa Dan bukan Pertanyaannya Dari asal Tentang asal Pastu Alu Limada Bunia Mabunia Minal asma Maka Pertanyaannya Kenapa Mabni Kenapa Dimabni Apa yang Dimabni Dari isim Itu Kenapa Apa sebabnya Waljawab Dan jawabannya Buniat Dimabnikan Hadil asma'u Isim Isim Ini Limu Syabah Matihal Harpa Karena Dia Menyerupai Huruf Karena Dia Menyerupai Huruf Lihat Bawa Adhamairi Wa asma'il Isyarati Wal asma'il Mausulati Wa asma'il Istifhami Wa asma'il Syarti Wa asma'il Af'ali Wa na' Wa na'u Syabahi Sayati Fil Bayti Ladi Ba'dahu Mudani Mukorribin Ba'il Kata Seperti Domir Seperti Domir Isim Isyaroh Isim Mausul Isim Istifham Isim Syarat Isim Fi'il Ini kan sudah disebutkan di buku Sebelumnya Wa na'u Syabah Ataupun Jenis Keserupaannya Kenapa dibilang Domir Mirip dengan huruf Jenis Kemiripannya Keserupaannya Sayati Akan datang Fil Bayti Ladi Ba'dah Di Bayt Setelahnya Akan datang Pada Bayt Cair Setelahnya Pada Bayt Cair Setelahnya Kemudian Kata Mudani Maknanya Mukorrib Yang Di Yang Dekat Yang Dekat Ini kan Kamusnya Kan belou Gini kan Taudih Wabayan Penjelasan Dari kosa kata Yang ada di Alfiah Kemudian juga Faedah yang disampaikan Kemudian Baik Kata Kata belou Dibayt Yang Ke 16 Mulai Sekarang Dijelaskan Sisi Kemiripannya Sisi Kemiripannya Kasyab Hilwad Fismay Jiktana Seperti Keserupaan Secara Peletakan Seperti Keserupaan Kemiripan Secara Peletakan Dalam Kedua Isim Yang ada Pada Lapat Jiktana Takdan Nanya Jiktana Secara Peletakan Datanglah Engkau Kepada Kami Dan Keserupaan Terus Wal Ma'anawi Jadi Ada itu Isim Mabni Karena Mirip Lapatnya Dengan Huruf Mirip Lapatnya Dengan Huruf Itu Keserupaan Secara Lapat Terus Wal Ma'anawi Ada Kata Hu Isim Mabni Karena Mirip Dengan Huruf Secara Makna Secara Apa Makna Contohnya Apa Fi Mata Wafi Huna Pada Kata Mata Dan Pada Kata Huna Itu Memang Lapat Tidak Mirip Tapi Secara Makna Mirip Dengan Huruf Dari Sisi Makna Dari Sisi Makna Kita Lihat Apa Yang Dikatakan Oleh Sheikh Sisi 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 Wa'al aslu fil hurufi an takuna ala harfin au ala harfaini. Famithalu maja'a ala harfin hamzatul istifhami. Walba'u ajjarratu. Wallamu ajjar aljarratu. Wa'amithalu maja'a ala harfain kamin an. Waqad takunu ala thalatati ahrufin. Baik. Fa'awalu sabihin huwa. Maka yang pertama kemiripannya dia adalah asyabahul wadni. Kemiripan secara peletakan. Yaitu secara lapatnya. Al aslu fil asma'i an takuna ala thalatati ahrufin. Saudara perhatikan ini takbirnya. Asal pada isi itu di atas tiga huruf atau lebih. Kan gitu kan? Saya sudah kasih tau antum di sorob dasar. Bahwa asal dari fi isim itu pasti paling sedikitnya tiga. Paham tak? Paling sedikitnya berapa? Tiga. Kan begitu asal pada isim. Dan lebih. Artinya tiga ke atas. Itu asal pada isim. Wal aslu fil huruf dan asal dalam huruf. Antakuna ala harfin awa ala harfin. Belum kasih tau dulu asalnya. Baru supaya antum tau nanti sisi kemiripannya. Asal dari huruf. Itu biasanya dia di atas satu huruf. Atau di atas dua huruf. Makanya nanti itu kalau ada isim satu huruf. Mirip dengan huruf. Akhirnya membini. Secara peletakan. Secara lapatnya. Lihat. Contoh. Yang datang di atas satu huruf. Hamzatul isim paham. Antakuna tau kan? Hamzatul isim paham. Maksudnya dia huruf di atas satu huruf. Ya kan? Hamzat isim paham. A. A. Wal ba'ul jarro. Ba' huruf jar. Bi. Bi. Huruf jar satu huruf. Walamul jarro. Lam huruf jar. Li. Kan satu huruf. Satu huruf. Wa mitalu maja'ala harfain. Contoh huruf. Contoh huruf di atas dua huruf. Paham maksudnya ini? Contoh huruf di atas dua huruf. Dua hurufnya. Min. An. Wa kotakunu ala salah seti ahruf. Dan terkadang huruf itu. Terkadang huruf itu. Di atas tiga huruf. Mana contohnya? Satu huruf ada. Dua huruf ada. Satu huruf? Tiga huruf? Contoh huruf di atas tiga huruf. Apa kira-kira? Mundu. Apa lagi? Ala. Ila. Apa maksudnya? Itu kan tiga huruf. Tiga huruf. Coba dicontohkan juga. Alhamdulillah kan lebih bagus. Karena satu huruf dicontohkan. Dua huruf dicontohkan. Tiga huruf tidak dicontohkan. Ini tiga huruf tidak dicontohkan. Ini gampang. Ala. Ilah. Itu semuanya tiga huruf. Tiga huruf. Ah. Sekarang ini intinya yang setelahnya. Baca. Tiga huruf. Tiga huruf. Alhamdulillah. 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 al-istibhami asani asma'u syar fa ashbahatil harfa filma'na faqad liannaha alasa liannaha ala thalathati ahrufin famata al-istibhamiyatu ashbahat hamzat al-istibhami filma'na wa itulabubihim al-iqlam wa mata asyar asyartiyatu ashbahat in fayudu fayadullani alal jazai wa ta'liqi itu berarti salah harokat salah harokat fayudu yudu ya yadu alhamdulillah ya walau ini kan sudah diperiksa satu kali berkali-kali harokatnya ya enggak ada yang sempurna itu salah salah pulpen salah pulpen paham kan kata belu famaja aminal asma'i ala harfin ini sekarang yang dimaksudkan maka apa yang datang dari isim di atas satu huruf au harfain atau di atas dua huruf faqada ashbahal harfa maka sungguh dia telah menyerupai huruf hiwad'ihi dalam lafatnya dalam peletakannya inilah alasannya kenapa mabini jadi setiap isim yang cuman sehuruf atau cuman dua huruf paham kan mabini paham kan karena mirip dengan apa huruf secara peletakan mirip dengan huruf secara peletakan makanya nanti belu akan contohkan sebentar paddomairu lihat makaddomir asbahatil hurufa hiwad'ihah domir itu mirip dengan huruf dalam peletakannya antum lihat domir dong semua domir mabini tatitu kolantum sambungannya itu tadi secontoh penulis jitana tak mirip dengan huruf satu huruf nah mirip dengan huruf berapa huruf dua huruf semua domir domir nasab atau domir ropa atau domir jer kan domir ropa nasab jer enggak keluar dari satu atau dua enggak kan domir ropa gini doropta doropti doroptuma doroptum enggak keluar dari itu domir nasab juga dorobahu dorobaha dorobahum dorobahuna enggak keluar dari satu atau dua dorobaka dorobaki dorobakuma enggak dorobani Dorobana, domir semuanya. Tidak keluar dari itu. Wa makana minha aksar min dalika. Terus, kalau antum bertanya, kan gini pertanyaannya. Tapi Ustadz, ada huruf tiga? Ada domir tiga huruf? Kan begitu? Seperti tadi kita kan katakan. Domir, domir. Kadang lebih dari tiga. Lebih dari tiga. Anggaplah antum domir rofat terpisah. Ana, berapa hurufnya? Tiga. Kan begitu? Nahnu, berapa hurufnya? Tiga. Gimana itu? Belum katakan. Wa makana aksar minha. Apa yang lebih darinya. Lebih darinya. Wa makana minha aksar. Dan apa yang diantaranya aksar. Lebih dari dua huruf. Min dalika, dari domir itu. Ul hekot biha. Diikutkan dengannya. Ini teori. Kan gini. Kalau domir lebih dari tiga. Ya kan asalnya domir kalau dia mirip dengan huruf. Mabeni. Teman-temannya. Maka temannya juga diikutkan dengannya. Diikutkan dengannya. Walaupun dia tiga huruf. Walaupun dia tiga huruf. Ini ilmu besar. Masya Allah. Tidak ada di Ibn Akhil. Karena kita sudah baca Ibn Akhil dua kali. Tidak dikasih tahu ini. Lebih luas. Lebih jauh daripada di syarah ini. Kemudian jadi lebih dari tiga huruf. Dari domir diikutkan. Yang satu huruf dan dua huruf. Dawaun kanat mutasilatan aumumfasilah. Perhatikan. Sama saja apakah dia domir yang bersambung. Masih bercerita domir ya. Sama saja apakah dia domir yang bersambung. Atau domir yang terpisah. Pokoknya semua domir mabeni karena mirip dengan huruf. Semua domir mabeni karena mirip dengan huruf. Ya berdasarkan peletakannya. Lafatnya. Kemudian yang kedua. Wal ma'anawi. Ada sebab secara makna. Bukan sebab secara lafat. Yaitu kemiripannya. Kemiripannya secara makna. Bukan secara lafat. Wahadahuasyabahuthani. Inilah kemiripan yang kedua. Inilah kemiripan kedua. Metel seperti mata. Kalau antur melihat mata. Kan bukan domir. Mata ini isim-isim paham. Bisa juga isim syarat. Karena mata punya dua kaki. Masuk di isim-isim paham. Masuk juga di mana? Isim syarat. Tergantung maknanya. Masuk di dalamnya dua perkara. Asma'us syarat. Isim-isim paham. Bisa. Bisa juga isim syarat. Maka ini mirip dengan huruf secara makna saja. Karena huruf itu kan dua atau satu. Dua atau satu hurufnya kan. Maka ini enggak mirip. Mata berapa hurufnya? Mata berapa hurufnya? Tiga. Berarti enggak mirip secara lafat. Apa maksudnya? Tidak mirip secara lafat. Berarti mirip secara makna saja. li'annaha ala salah sati'ah huruf. Kenapa cuma makna saja? Karena dia di atas tiga huruf. Famata alisifahmiyah. Maka mata alisifahmiyah. Kenapa bisa mabini? Ashbahat hamzatal isifham. Fil makna. Mirip hamzat isifham secara arti. Kata-tanya. Paham ini? Jadi kalau hamzat isifham. Mirip secara lafat. Karena satu huruf. Kemudian mata tidak mirip secara lafat. Tapi mirip secara makna. Karena sama maknanya dengan sebat. Hamzat isifham. Bayutulabubihima al-i'lam. Ditanya dengan menggunakan keduanya. Al-i'lam. Menanyakan sesuatu. Iya. I'lam orangnya. Al-zaidun ko'imun. Hal-zaidun ko'imun. Mata. Komak. Zaidun. Sama tuh. Menjelaskan. I'lam. Ilmu. Mau mendapatkan berita. Mendapatkan berita. Maknanya. Wa mata asyartiyah. Sementara mata asyartiyah gimana? Oke lah kalau tadi kita bilang mata istri paham mirip dengan A. Hamzah istri paham. Kalau mata asyartiyah mirip dengan siapa? As bahat in. Mirip dengan in. In kan kenapa in itu mebni? Huruf kan? In itu mebni memang dia siapa? Huruf it tiba. Antum sudah lewat di kotor nada. In huruf it tiba. Sepakat para ulama bahasa in huruf. Maka mata mirip dengan in. Secara makna. Bukan secara lafat. Karena kalau Antum lihat lapat in berapa huruf? Dua. Mata berapa huruf? Tiga. Berarti secara lafat tidak mirip. Tapi dari mana Antum bilang miripnya? Secara makna. Apa maknanya mata? Sama dengan maknanya in. Syarat. In takum akum. Jika kamu berdiri saya berdiri. Mata takum akum. Kapan kamu berdiri saya akan berdiri. Sama. Sama maknanya. Sama maknanya. Fayadullani. Fayadullani maka keduanya menunjukkan. Alal jaza'i. Atas jaza' balasan. Wat takli'i. Dan gantungan. Maksudnya ini apa? Itu menggantung yang kedua dengan yang pertama. Paham saya bilang gini. Kan gini. In takum akum. Kalau kamu berdiri saya berdiri. Kapan saya berdiri? Tergantung yang pertama. Itu maksudnya ta'li. Mata takum akum. Kapan kamu berdiri saya akan berdiri. Ini mata ta'li. Kenapa bisa? Kapan kamu berdiri saya berdiri. Kapan saya berdiri? Kapan saya berdiri? Kalau kamu berdiri itu dibilang ta'li. Karena menggantung terjadinya yang kedua. Dengan terjadinya yang pertama. Menggantung kejadian yang kedua dengan kejadian yang pertama. Jelas ini? Lanjut. Terima kasih. Kapan saya berdiri. Masya Allah. Dan pada Huna. Gimana ini? Huna kan isim? Isifaham. Kalau antum melihat isim-isifaham. Tidak ada sama sekali yang huruf. Tidak ada tau? Ada gak isim-isifaham huruf? Eh isim isyarah. Kalau isim-isifaham kan memang ada huruf. Seperti A. Sehingga yang lainnya sama dengannya. Isim syarat. Ada gak yang huruf? Ada gak huruf isyarah? Huruf yang dipakai untuk menunjuk? Tidak ada. Paham kan? Tidak ada. Maka yang kata belou. Fihuna asma'ul isyarah asbahat harpan. Gaur mawujud. Menyerupai huruf yang tidak ada. Menyerupai huruf yang tidak ada. Maksudnya menyerupai huruf yang tidak ada. Artinya kalau ada huruf yang menunjukkan isim isyarah. Ya ini juga mirip dengannya. Ini akan mirip dengannya. Iya. Lihat. Jadi dia menyerupai huruf yang tidak ada. Wa kana yambagilahu ayujad. Dan sepantasnya seharusnya ada. Seharusnya ada. Tapi kan tidak ada isim-isifaham yang huruf. Semua isim-isifaham adalah apa? Isim. Isim. Beda dengan isim-isifaham. Ada isim ada huruf. Dah. Demikian pulih isim syarat. Ada isim ada huruf. Isim mausul. Isim mausul apa? Ada isim ada huruf. Al. Huruf. Kan begitu. Huruf bermakna apa? Maksud. Kalau masuk pada isim fail atau isim. Isim fail atau isim. Mahpul atau sifatul. Masyabah. Jadi ini menyerupai huruf yang tidak ada. Seharusnya ada. Kalau mereka bilang ya. Alinahu bilang. Asma'ul isyaro sumiat anil arob mabniyah. Isim isyaro didengar dari orang Arab mabni. Mabni. Walaysa minah harpun. Tapi tidak ada dari isim isyaro itu yang merupakan huruf. Tidak ada. Tidak ada dari isim isyaro itu yang merupakan huruf. Pakulluha asma. Semuanya isim. Walaslu anna likulli ma'nan minal ma'ani harpa. Dan asal dari setiap makna yang digunakan dari makna-makna itu pasti ada hurufnya. Paham kan? Semua makna pasti ada penggunaan hurufnya. Seharusnya isim isyaro juga ada penggunaan berupa huruf. Itu maksudnya. Lihatnya buktinya apa? Buktinya setiap arti itu ada hurufnya. Ada hurufnya. Misalnya. Pannafi penafian. Lahu dia memiliki ma'nafi huruf. Wannahi lahu. Larangan dia memiliki yang bermakna nahi tapi huruf. La' tamanni, tamanni, berangan-angan. Lahu dia memiliki huruf yang bermakna dengannya. Itu la'ita. Taraji. Dia memiliki huruf yang bermakna dengannya. La'alla. Syarat. Dia memiliki huruf yang bermakna dengannya. In. Isif'am. Dia memiliki huruf yang semakna dengannya. Hal dan hamzah. Hal dan apa? Hamzah. Maka isyarat. Sementara isyarat tidak memiliki huruf yang semakna dengannya. Paham kan? Isyarat tidak memiliki huruf yang semakna dengannya. Pakana yambagi ayyakuna lahu harpun. Maka seharusnya, sepantasnya dia memiliki huruf yang dia semakna dengan isyarat. Lakinal Arab lam tatakal lambih. Akan tetapi orang Arab tidak berbicara dengannya. Tidak ada isim isyarat berupa huruf. Padahal yang lain ada huruf. Misalnya nafi itu ada isim ada huruf. Nafi ada isim ada huruf. Iya kan? Ada misalnya la isimnya adamu. Ada fi'il laisa. Kan begitu. Isyarat tidak ada. Semuanya hanya isim. Seharusnya ada hurufnya. Ada hurufnya. Akan tetapi orang Arab tidak berucap dengannya. Maka kita tidak dapat. Dan kalau begitu kita katakan. Hiya mabiniyah. Dia mabini. Kenapa bisa? Li'annaha asbahat harfan. Karena yambagi ayyujad. Karena dia menyerupai huruf yang sepantasnya ada. Waduh. Sepantasnya ada. Artinya kalau ada huruf yang bermakna isim paham. Berarti isim isim paham mirip dengan dia. Mirip dengan dia. Paham kan? Alhamdulillah. Kita selesai dulu. Cukup dulu. InsyaAllah baik berikutnya. Kita baca lagi di pertemuan kita besok. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.